Angkatan Bersenjata Ukraina dituduh mencoba melakukan provokasi selama rotasi Inspektur Badan Energi Atom Internasional atau IAEA di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Saporosi. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan di saluran telegramnya pada Kamis 31 Agustus 2023. Selama masa transisi, pihak Ukraina melakukan upaya untuk mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Rusia sebagai penjamin keamanan rotasi dengan menggunakan sarana simulasi ledakan amunisi di sepanjang jalur Inspektur, kata Kemhan tersebut. Menurut Kementerian, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memastikan pelaksanaan yang aman dari rotasi pengamat misi IAEA berikutnya di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Saporosi yang dalam radius 1 km dari titik persimpangan yang ditentukan untuk pengamat. Kementerian Pertahanan Rusia menekankan bahwa meskipun ada provokasi yang dilakukan oleh pasukan Ukraina, prajurit Rusia mampu memastikan perjalanan yang aman bagi para pengamat misi dan pengiriman mereka ke stasiun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!